Jadi ada berita, Jojo buka kaos badan keker buat ovarium ledak. Waduh. Halo, gue Subhanlora. Gue Okiyama. Tetap di Sukiyaki. Subhanoki. Abed informasinya kini. Acara. Acara. Lu kenapa duduk muka sih? Iya, keginian. Biasanya kalau selfie, cewek-cewek gini. S. Basi banget muka lu. Oke, jadi kita mau ngapain sih, Ban hari ini, Ban? Jadi gini, sebelum kita mau ngenalin program. Ini program perdana kita yang akhirnya dibuatin oleh eksekutif produser kita. Sukiyaki ini kita akan ngebahas update-update info yang ada di Youtube, media media sosial. Oh, jadi kita mau bahas nih ya. Mau bahas nih. Kita bahas yang viral-viral. Tame lu bahas apa? Gue mau bahas Asian Games. Oke, kita bahas Asian Games sekarang. Ayo. 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 Bo, ini Ban. Lo ada paketan. Gua buka paketan ga ada. Oh, kamse. Sorry, gua dapet dana langsung. Wi-fi, susu. Ang lo. Ayo. Jojo. Menang, dapet emas, buka kaos. Waduh. Lo tau ga panjangan Jojo itu apa? Apa-apa, coba. J. Jojo namanya. Asik. O. Olahraga hobinya. Asik. J. Juaranya badminton. Asik. Terakhir. Oh. Oh my god badannya. Gak ya, saya normal. Gua ada pantun, gua ga mau kalah. Oh ya apa-apa dong. Jojo mengharumkan nama bangsa. wajiii ternyataan oh belum ada kayak di tipi tipi cakep gitu beli gorengnya nama ponana cakep jojo mengharumkan nama bangsa cakep dari kecil hobi olahraga cakep eh gua gak nyangka muka jojo mirip gua anjing 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 nafsis banget nafsis banget gue yakin jojo bangga banget ya 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 jadi kemaren bang ini ada berita dari jojo yang juara badminton asian games yang kemarin terus dia buka kaos terus banyak juga nih komentar dari netizen-netizen sama orang-orang tuh yang melecengkan dia contohnya contohnya jadi ada berita jojo buka kaos badan keker buat ovarium ledak waduh lu tau ovarium itu apa? kempat ikan itu ya apa nanya? itu akuarium monyong jadi gitu jadi banyak-banyak netizen-netizen yang komentar yang merasa keren banget kali ya jojo buka baju terus menang dapet medali emas terus gak luput juga dari pencapaiannya itu menambahkan hasil emas Indonesia kayak gitu bang tapi gua punya pertanyaan lagi bang kenapa jojo pas menang buka baju disurakin emang apa bedanya sama yang nonton-nonton atlet-atlet yang lain pake kolorama ini doang kenapa ya? kenapa menurut dong? kalo lu ketawa ini nih udah dari kampung rambut diputin emang norak ya jelas lumrah lah man lu kalo pakaian renang pake baju bukan renang namanya bener dong mesti pakaiannya maksud gitu jadi kita ngeliat udah lumrah kalo jojo lagi semes gitu tes masuk angin dulu masuk angin masuk angin pokoknya intinya ki dari pembukaannya asian gimana udah keren banget emang liat liat lu liat lu tayang du tv panjang coba ada apa aja emang di pembukaannya disitu tuh ada air terjun ada performnya via valen ada pak presiden kita lagi joget goyang dayu goyang dayu oke kalo dari lo sendiri kemaren pembukaannya gimana? keren banget gitu makan sampe sang kuryang lu dateng gitu apaan? ada air terjun ya? ada air terjun kali aja ada yang sumbi naro itu ya itulah intinya lah pokoknya closingan nanti kalian mesti nonton karena kenapa bakalan keren banget lebih keren lagi? lebih keren lagi nah dari kemaren lebih keren daripada ini update nya update nya ini parah banget ini update nya ini Indonesia ini antusias banget untuk menjunjung tinggi asian dunia pendukung oh mendukung 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 dong karena ini gue baru saja ngeliat updatean ki tiketnya dalam waktu 20 menit temen banget jadi tiketnya itu dalam ukur waktu 20 menit itu 40 ribu tiket itu udah habis apa? kanjit so kaget gitu apa? oke boleh lah boleh lah pokoknya infonya ya tapi kalo gue sih shock beneran sih dalam 24 menit itu dia bisa ngabisin 40 ribu tiket ya 40 ribu tiket berarti kan udah dahsyat banget dan asusias masyarakat indonesia ini udah wah support banget lah buat negara ada apa lagi sih? komunitas Indonesia damai dia itu bikin mem pak presiden kita Jokowi itu lagi berpelukan sama pak Pramong damai banget kayaknya damai banget indonesia kalo kayak gitu terus sampe 2019 kayaknya gak ada tuh isu-isu Sarah lagi apa saat ini janganlah cepat berlang gue juga punya lagu apa tuh? apa dong? weee dang 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 Indonesia ku tanah air ku berbeda-beda tetap satu salah salah keren keren tapi gak udah gak sebenernya liriknya udah keren Suara lu cuman bang, udahlah Gue pengen nunjukin sesuatu yang baru bang Ya Jadi ini dia seorang polisi Ya Pangkatnya lumayan tinggi Ya Dan juga dia melatih Ya Penembak-penembak buat Ya Akademi polisi Ya Masuk Paiko Ya Cuma kita liat, kita liat dulu Mudut Lempar obeng Masuk Paiko Lempar arit Masuk Paiko Mudut Lempar cetok Masuk Paiko Lempar gede Masuk Paiko Paiko Gergaji masuk Obeng masuk Apalagi lu Nah makanya Lu tau juga gak Siapa yang lebih jago daripada Paiko? Siapa yang lebih jago dari Paiko? Siapa yang lebih jago dari Paiko? Ini yang jago itu pelatihnya Salah Lu Cetek banget ini pemikiran gue Yang jelas yang lebih jago adalah istrinya lah bang Selama bertahun-tahun nikah Pasti istrinya jago yang ngeles Orang disambitin mulu kalo lagi berantem Diledekin Eh gak kena Gak kena Kita apresif kepada Polri Bravo buat Polri Karena Polri memiliki satu aset Yang beda dari yang lain Dan itu menunjukkan kalo dia itu mempunyai kelebihan Patis gak sih? Omongan lu omongan anak komplek banget gak cocok sih Gak cocok banget sih Meskipun style lu pake Barang-barang branded ya tetep aja lah beda Tapi lu miring gak kok pake ini? Iya sih Bu satu ya Ini pokoknya Temen-temen mau informasi aja nih Jadi temen-temen nih ya Yang sering nontonin channel Ratsun Entertainment Jadi kita itu punya banyak program Jadi kalian bisa liat juga ya kan Di samping-samping nih Kalau gak di bawah-bawah ini? Di playlist kita ini Di playlist ini Jadi kalian bisa liat langsung Ada program musik apa-apa namanya? Sawyer Voice Apa tuh? Sawyer Voice itu program ajang cover nyanyi Eh nyanyi cover eh Cover nyanyi Musik cover Siapapun yang bisa bernyanyi punya bakat bernyanyi Iya Di Ratsun kita bisa kolaborasi Kita menunjukkan dengan karakter suara yang bagus Iya Dengan video yang keren Walau kau menghapus Menghempas diriku Mengganti cintaku Pertanyaannya Kontaknya ke siapa? Iya Kalau gue Itu hubunginnya gimana? Sekali aja temen-temen langsung mau hubungin kemana gue tanya Iya Subhan tuh siapa sih? Hai Hehehehe Kalau gue yang ngejelasin Oh iya Itu kesannya Oh sombong Iya Oke jadi gue yang ngejelasin Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa? Oke jadi Subhan ini adalah salah satu Produser pencari bakat Produser pencari bakat Produser pencari bakat Punya potensi nyanyi, terus juga pengen Ngembangin bakat kamu Coba aja gabung di kita, di show your voice Kali aja kalian bisa jadi salah satu pilihan kita Untuk dibuatin Mixing lagu, dan video clipnya Ngubungin ke Hubungnya ke Suat Gitu temen temen Jadi program kita ada show your voice Terus juga ada lagi ya, yang lain Apalagi sih, tagline nya gimana, tagline nya show your voice Show your voice, gua bisa Lu juga bisa, show your voice Oh belakangnya mau begini Emang gitu lu ga pernah nonton lu ya Lah kan gua yang produksi Lu jangan salah, kalo ga ada gua ga jalan itu Ntar dulu biar penonton tau, lu yang produksi Di bagian apa dulu Saya bagian ngaduk kopi air Ntar dulu lu jelasin Dari berangkat Udah nyampe Angkat barang lagi Udah nyampe Angkat barang lagi Pulangnya Udah lah pokoknya semuanya jelek dah Udah 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 Ada beberapa yang udah tayang di youtube Lu liat, langsung aja liat disini nih Disini aja ya kayaknya Disini apa disini Ada program apa lagi nih Bakalan ada Webseries Webseries Varity Show Itu barusan yang ngomong sutradernya langsung Andri Sofjansa, instagramnya Andri Hans Filmmaker Wanjay Ayy Ayy Dia sekarang jadi youtuber Mereka sama Kausar Mereka sahabat lama bikin youtube Setelah itu video udah tayang di youtube Gua kan berteman sama si Andri Kemarin tuh cuma 900 orang followernya Sekarang? 2000 Wanjir Keren ga sih? 2900 2900 cuy Sun Priority Apaban Fnya Lu mancing Lah? Lu mancing gitu? Kan artinya priority Fnya apa? Dia tau gua Apa? F lagi Gua lu F F Dekat ya Dekat ya Dekat Dekat Gua juga ga tau Gak tau Ya udah lah Kita udah panjang banget ngobrol-ngobrol Next kita bakalan terus update-update per minggu Iya Kalo bagus Iya makanya ini mau Ini pasti bagus kok Mau langsung seson nih bu Jangan lupa kalo kalian mau tetep Kita ada di program ini Like, comment, and share Nah pokoknya itu Kita undur diri Gua Subhan Loran Gua Okiyama Tetep di Sukiyaki Subhanoki Masa kini Update info masa kini Update info Masa kini Anjay So Kalian bisa Itu tagline sebelah dong Dari bawah-bawah dong Oke 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 Lo ga boleh gitu Kalo tagline nya QnA Andre Sovianza dan Kausa Wajik Thanks watching Acik